Ada yang istimewa dari skuad Real Madrid saat ini. Bukan kehadiran pemain muda berbakat seperti Vinicius Junior, atau kegemilangan para gelandang seperti Toni Kroos, Casemiro, sampai Luka Modric. Namun keberadaan Karim Benzema sebagai pemain yang kian tunjukkan kehebatannya. Pada tahun 2014 lalu, CEO Real Madrid, Jose Angel Sanchez, mengatakan bila klub akan merekrut Luis Suarez. Pria Uruguay yang bakal tinggalkan Liverpool tersebut telah menjadi incaran klub besar Eropa. Dalam hal ini, Real Madrid yang tidak mau kecolongan juga turut berikan tawaran. Carlo Ancelotti yang ketika itu jadi manajer pun menyetujui langkah tersebut. Dia berpikir bahwa kehadiran Suarez akan membuat tim racikannya kian kuat. Akan tetapi, Jose Angel Sanchez meminta satu hal pada Ancelotti. Yaitu apabila Suarez didatangkan, maka sang pelatih harus merelakan kepergian Karim Benzema sebagai pemain nomor 9. Sejak perkataan itu keluar dari mulut sang CEO, Ancelotti langsung meminta klub untuk berhenti dari perburuan Suarez. Dia menolak keras dengan mengatakan bahwa Karim Benzema tidak akan pernah terganti selama dirinya masih menjabat sebagai pelatih. Terbukti, 8 tahun setelahnya, Benzema menjelma menjadi sosok yang kemudian pantas disebut legenda. Dari Wonder Kid, Jadi Wonder King Perjalanan Karim Benzema dimulai dari sejak dia bergabung dengan tim sepak bola dekat rumahnya, Braun. Dia yang terlihat selalu mencetak gol di setiap laga yang dijalani klubnya, kemudian menarik minat Akademi Lyon. Tak butuh waktu lama, Benzema langsung jadi Wonder Kid idaman, tepat setelah dia dipromosikan ke tim utama Lyon. Kepergian John Carew, Florent Malouda, dan Sylvain Wilthor dari klub membuat nama Benzema kian diandalkan. Ketika dia mulai tampil di kompetisi Liga Champions Eropa, pada suatu kesempatan, Lyon harus menghadapi tim kuat asal Inggris, Manchester United. Di laga tersebut, Benzema yang memang sudah menjadi pemuda yang diidam-idamkan berhasil mencetak gol ke gawang MU, hingga membuat pelatih Sir Alex Ferguson terkesan. Oleh The Athletic, Fergie dikabarkan sampai mendatangi langsung rumah Benzema untuk mengajaknya terbang ke Old Trafford. Namun, pergerakan Fergie yang kadung diketahui Presiden JL Michel Aulas langsung membuat Lyon memberikan kontrak jangka panjang pada sang pemain. Terlebih, impian Benzema ketika itu adalah mengikuti jejak idolanya, Ronaldo de Lima, yang bermain untuk Real Madrid. Ketika aku masih muda, cara Ronaldo berhasil bermain mempengaruhiku. Buatku, dia adalah penyerang terbaik sekaligus pemain terbaik sepanjang sejarah. Aku menonton video-videonya, mencoba melakukan apa yang dia lakukan. Tentu itu tidak mudah. Itu tidak mungkin untuk melakukan sama persis seperti yang ia lakukan. Ucap Benzema Kegagalan Manchester United dalam transfer Benzema justru menambahkan klub besar lainnya untuk ikut masuk dalam perburuan. Inter Milan, AC Milan, Arsenal, Manchester City, sampai Real Madrid jadi yang terus-terusan lakukan pergerakan. Ketika itu, Inter Milan jadi tim yang difavoritkan untuk mendapat jasa Benzema. Sayangnya, tawaran yang diajukan masih kalah menarik dari Real Madrid. Hingga membuat klub berjuluk Los Galacticos berhasil dapatkan jasa Karim Benzema. Ya, selain memberikan tawaran menarik, Real Madrid juga diuntungkan dengan fakta bahwa Benzema menempatkan klub tersebut sebagai destinasi impian. Maka bukan sebuah kebetulan ketika dirinya resmi diperkenalkan sebagai bintang baru dalam mega proyek yang diusung Florentino Perez. Sebelum Florentino Perez bergerak, Real Madrid sejatinya sudah menyadari bakat Benzema melalui Presiden Ramon Calderon. Namun ketika itu, klub enggan melakukan pergerakan serius karena sudah memiliki sejumlah nama bintang seperti Ronaldo, Ruth van Nistelrooy, Raul, dan Arjen Robben. Ramon Calderon berpikir bahwa ketika itu bukan waktu yang tepat untuk datangkan Benzema. Pada tahun 2009, Benzema resmi gabung Real Madrid dengan meninggalkan catatan 66 gol dari total 148 pertandingan yang dijalani bersama Lyon. Didatangkan dengan nilai sebesar 41 juta euro atau setara 703 miliar rupiah, Benzema juga turut diperkenalkan sebagai bintang bersama Ricardo Kaka, Sabi Alonso, sampai Cristiano Ronaldo. Meski diboyong sebagai bintang, Benzema tidak terlalu menunjukkan penampilan gemilang di musim pertamanya. Hal itulah yang kemudian membuat namanya tak diturunkan di gelaran Piala Dunia 2010 oleh pelatih Raimond Domene. Karena kurangnya daya ledak di musim pertama itu pula, Benzema harus ditempatkan di belakang nama Gonzalo Higuain sebagai pilihan utama. Uniknya, meski sempat terlibat masalah dengan pelatih Jose Mourinho, Benzema justru tampil lebih baik di musim 2010-2011. Dia yang beberapa kali kedapatan datang terlambat ke tempat latihan, berhasil membuat 26 gol dari total 48 pertandingan yang dijalani. Pada musim 2011-2012, performa Benzema kian menggila. Tercatat 32 gol dari 52 laga berhasil didapat. Setidaknya, sampai musim 2015-2016, raihan golnya selalu melebihi angka 20 di semua ajang. Selain gol yang diciptakan, deretan trofi yang didapat kemudian kian melengkapi perjalanan emasnya bersama Real Madrid. Di tahun 2012, dia berhasil mempersembahkan gelar La Liga dan Piala Super Spanyol. Kemapanannya sebagai seorang penyerang Gana selalu tertuang dalam sebuah gelar Liga Champions Eropa yang diangkat pada tahun 2014. Dia menjadi bagian dari sejarah El Real, meski memang namanya belum terlalu didengungkan oleh para penggemar. Masih berlanjut, meski berhasil sumbangkan tiga gelar Liga Champions Eropa secara beruntun pada 2016, 2017, dan 2018, namanya lagi-lagi tidak terlalu mendapat tepukan meriah. Ini terjadi setelah Benzema terus ditempatkan sebagai bayang-bayang Cristiano Ronaldo. Dia yang sejatinya memiliki peran penting dalam kesuksesan pemain berjuluk CR7, malah kerap disingkirkan. Selama berkarir bersama pria Portugal, Benzema memang hanya mampu mencetak 155 gol dalam 355 pertandingan yang ia mainkan. Sementara Ronaldo mencetak 371 gol dalam jumlah pertandingan yang sama. Pernyataan tentang Benzema yang tidak lebih baik dari Ronaldo kemudian lenyap setelah pemegang lima gelar balondor resmi putuskan hengkang pada tahun 2018. Benzema bisa lebih bebas dan mampu mengkreasikan serangan dengan lebih maksimal. Lebih garang tanpa Ronaldo dan siap jadi legenda Tanpa kehadiran Ronaldo, Benzema memang menjadi pemain yang lebih garang. Malah, catatan Benzema masih lebih baik ketika dua pemain tersebut tidak bermain bersama. Pada Maret lalu, Benzema resmi memainkan laga ke 180-nya tanpa Ronaldo. Hasilnya, dia berhasil mencetak 117 gol. Sementara Ronaldo hanya mampu catatkan 116 gol dari 164 pertandingan yang dijalani bersama Juventus dan Manchester United. Lebih lanjut, bermain bersama bintang asal Portugal cuma membuat Benzema mencetak rata-rata 0,64 gol per 90 menit. Tetapi, angka itu meningkat menjadi 0,71 gol per 90 menit ketika dia tampil tanpa Ronaldo. Catatan itu sendiri muncul tepat setelah Benzema tampil dengan sangat luar biasa di laga melawan PSG. Di kompetisi Liga Champions Eropa, Benzema mampu mencetak hat-trick di usia 34 tahun 80 hari dan membawa tim unggul dengan Agrerat 3-2. Itu juga sekaligus mengantar El Real lolos ke babak perempat final dan menjuarai piala di akhir turnamen. Kini, setelah 13 musim bermain untuk Real Madrid, Benzema berhasil menempatkan namanya di posisi kedua sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub. Dia berhasil torehkan 323 gol dari 605 laga. Hanya kalah dari Cristiano Ronaldo yang catatkan 450 gol dari 438 laga. Dalam hal ini, Benzema mengungguli nama legendaris lainnya seperti Raul Gonzalez, Alfredo Di Stefano, sampai Ferenc Puskas. Di musim 2021-2022 kemarin saja, selain persembahkan trofi Liga Champions Eropa untuk Madrid, Benzema benar-benar menjelma menjadi monster. Benzema berhasil menorekan 44 gol dan 15 asis dari 46 penampilan bersama Real Madrid di seluruh kompetisi. Capaian itu jelas semakin membuatnya jadi favorit peraih penghargaan Ballon d'Or tahun ini. Jika sampai nama Benzema tidak keluar sebagai pemenang, maka kira-kira hal apa lagi yang harus dilakukan olehnya? Terima kasih telah menonton!